Legenda Nusantara, Ki Kepo Kanigoro II, pengembaraan patin yang misterius. Ki Ageng Kepo Kanigoro adalah Ningrat Mojopahit, yang dalam darahnya mengalir terah Brawijaya V, penguasa terakhir Mojopahit. Ia putra Atipati Andaya Ningrat, Atipati Pengging, yang menikahi Ratu Pembayun Putri Brawijaya. Urut-urutan sejarahnya dimulai saat Rabu Brawijaya V menikahi Putri Campa Dewi Anarawati, lalu lahir tiga anak. Seorang putri dinikahkan dengan Atipati Andaya Ningrat IV, penguasa wilayah Pengging, yang kedua Raten Lembu Beteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga Raten Jaka Gugur. Atipati Andaya Ningrat IV dan Putri Sulung Brawijaya V melahirkan Raten Kebo Kanigoro dan Raten Kebo Kenongo. Selisih usia mereka hanya satu tahun. Kanigoro lahir 1572 Masehi, sedangkan Kebo Kenongo tahun 1573 Masehi. Raten Kebo Kanigoro sudah meninggalkan Istana Sejak Muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi Panabrasta, seorang pertapa muda. Perjalanan spiritual Kanigoro sangat panjang, hingga kemudian sampai di Begunungan Merapi. Menurut para penisip Pusolo, tempat pertapaan Raten Kanigoro di Merapi, kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo. Konon kata Turgo berasal dari kata Angentur Raga, atau jika diterjemahkannya menjadi Gentur Raga. Mesur Raga bertirakat, jadi Turgo adalah tempat menempat Raga Ki Agang Kebo Kanigoro di masa muda. Sebagai tempat menempat diri, Turgo hingga kini masih sering dianggap sebagai tempat geramat. Malah ada sementara orang yang percaya, di tempat itulah Raten Kebo Kanigoro dimakamkan. Tentu kepercayaan ini masih sangat bisa dipertebatkan, apalagi mengingat Kanigoro adalah penganut sifat Buddha yang lasim dikremasi. Perdebatan bisa menjadi lebih panjang, karena ada juga yang memiliki keyakinan bahwa Raten Kebo Kanigoro mukso. Sebagai orang sakti, kemungkinan itu sangat ada, seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang mukso. Dan tempat pamuksa itulah yang dikenal sebagai makam, petirasan, yang kini banyak disiarai. Sejak pergian Raten Kebo Kanigoro dari Kadipaten, Raten Kebo Kananga kembali kehilangan orang yang dicintai. Sebab Ramandanya Adipati Handanya Ningrat IV mengangkat. Sejak itulah Kebo Kanongo menggantikan sang ayah sebagai Adipati Pengging, yang kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging. Maka begitulah kesemestian yang bergeser ini, akhirnya memberi kisah lain tentang siapa penerus setelah moco pahit. Saat Joko Tingkir memproklamirkan kerajaan Pajang, Tingkir adalah putra Ki Ageng Pengging, yang telah menggetarkan perpolitikan demak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!